kembali ke channel ini sahabat youtube kali ini ada sebuah TV LG Ultra Slim yang datang ke meja kerja saya disini tertera dengan model 21 SL 3rd dan sebelum saya perbaiki marilah kita kita simak terlebih dahulu untuk mengetahui kerusakannya Bagaimana biar kita tahu saya akan coba Nyalakan televisi ini saya colokkan ke AC PLN terlebih dahulu dan selanjutnya kita tombol power ok LED indikator sudah menyala dan kelihatan redup itu pertanda TV sudah start tapi kali ini televisinya blank hitam tak ada raster ya sahabat YouTube jadi tak ada tampilan coba tambah menu tidak ada tampilan OSD juga dan selanjutnya kita akan memberikan input gambar di AV barangkali gambarnya bisa tampil marilah kita simak oke sahabat YouTube kita coba Nyalakan kembali televisinya disana sudah nyalakan dan kita lihat layar televisinya ternyata ada tampilan gambar sebentar kelihatan walaupun sebentar ada gambar yang tampil di di situ jadi tampilan gambarnya menghilang sebentar tampil dan langsung menghilang lagi dan kita hemati ternyata suara hadir ya sahabat YouTube jadi untuk bagian suaranya normal maaf oke sahabat YouTube saya akan bongkar dulu casing belakangnya tapi jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe juga Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video aduat terbaru tentunya di channel ini oke sahabat YouTube semua kita lanjutkan sekarang televisinya sudah terbongkar dan kita lihat di sini mesin televisinya sepertinya sudah sering-sering di service kita cek tegangan di bio plus ada 112V normal dan kita ke 180V tegangan video ini juga normal sahabat YouTube kita lanjutkan untuk mengecek tegangan heater di sini juga normal sekarang kita coba lihat lampu hater apakah dia sudah menyala sahabat YouTube kita perbesar terlebih dahulu oke ternyata sudah menyala sahabat YouTube disana kelihatan merah pertanda heater sudah normal dan satu lagi sahabat YouTube yang belum kita cek yaitu tegangan VCC vertikal mari kita cek terlebih dahulu di sini ada tegangan 26V ini menandakan VCC vertikalnya sudah normal juga kita lanjutkan untuk mengecek tegangan screen yang ada di belakang metric RGB sahabat YouTube karena kondisi layer TV nya gelap kita coba cek ada tegangan atau tidak kita simak di sini tertera 277 VAC jadi ini saya pastikan normal di sini tertera 277 VAC jadi ini saya pastikan normal di mesin televisi ini oke sahabat YouTube untuk APL ini terdeteksi 27V kita akan mengecek selanjutnya sampai ke titik ini secara bahwa tersiap tegangan 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 disini yang terhubung ke izi kroma kedeteksi 5 volt dan sebelum melewati resistor ini kedeteksi 18 volt saya pastikan untuk tekan OBL ini normal dan setelah kita mengecek tegangan sampai disini belum kita bisa simpulkan di bagian manakah yang kelihatan cacat untuk tegangannya dan kita lanjutkan untuk mengecek tegangan AFC sampai YouTube mari kita simak disini kedeteksi 4,9 volt dan setelah melewati diudah kedeteksi 0,285 volt oke sahabat YouTube semua saya matikan terlebih dahulu dan sampai disini saya mencurigai 2 buah diudah yang terhubung ke titik AFC playback selanjutnya saya akan coba menggantikan diudah tersebut saya lepas dan akan saya gantikan dengan diudah yang lain tapi jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video update terbaru tentunya video beranfaat di channel ini oke sahabat YouTube ini diudahnya sudah terlepas dan saya lihat disini tidak ada nomor serinya dan saya akan coba cek diudah ini shot atau tidak coba kita perhatikan dan diudah ini sepertinya normal ya sahabat YouTube tapi bisa jadi diudah ini shot setelah ada aras tegangan tidak ada salahnya juga untuk kita gantikan dan disini saya sudah menggantikan diudah tersebut dengan 2 buah diudah dengan nomor IN4148 2 buah ya dan sekarang sudah berhasil saya pasang sudah kita solder sekarang waktunya kita mencoba televisi ini untuk kita nyalakan selanjutnya kita cek tegangan di output playback untuk VCC video 180V di sini untuk VNIFC untuk deteksi 5V dan di VNIFC untuk deteksi tegangan 0,210V oke sahabat YouTube semua marilah kita coba menelengok layar televisi ini apakah sudah bisa menyala kadangkali ada perubahan dan alhamdulillah sahabat YouTube layarnya sudah ada raster disana kelihatan OSD juga normal dengan kita mengganti 2 buah diode tadi ternyata televisi ini gambarnya sudah tampil dan sepertinya sudah normal ya sahabat YouTube dan selanjutnya saya akan coba memberi input gambar di bagian AV untuk mengetahui gambarnya normal atau tidak saya matikan terlebih dahulu oke sahabat YouTube semua sudah selesai mesinnya juga sudah saya letakkan di dudukannya sekarang kita coba nyalakan televisi ini saya coba nyalakan ke AC dan kita tekan tombol power disini light indikatornya sudah tampak menyala terang kemudian redup menandakan TV sudah setat kita lihat layarnya juga langsung tampil tidak seperti awal tadi gelap selanjutnya kita pindah ke mode AV terlebih dahulu agar gambarnya terlihat dan akhirnya TV ini gambarnya normal kembali ya sahabat YouTube sudah bisa kita pastikan bahwa penyebab televisi ini gelap disebabkan karena 2 buah dioda tadi yang kemungkinan shot setelah teraliri tegangan atau teraliri aris saya rasa sudah cukup terima kasih sudah menonton kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya di lain waktu jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video update terbaru di channel ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih